Halo guys, lagi berada di kebunnya Pak Jan ini guys ini padinya mantap guys beda petani beda guys oke lanjut Pak Arifin guys ini pertumbuhannya kurang pas ini guys, sulamanya lambat oke lanjut tanaman lainnya guys lagi berada di kebun saya guys padi saya guys ini umurnya sekitar 20 harian guys nanti saya akan memberikan tip-tip guys, supaya padi itu bisa panen tumbuh subur selanjutnya bagaimana ikuti terus channel saya oke guys guys ini mohon maaf guys, karena di tanaman padi ini sangat panas guys, jadi saya bawa istilahat berteduh di bawah pohon singkong guys saya akan disini akan memberikan tip-tip guys membahas padi sawah ditanam di daratan guys apa bisa guys bisa, asalkan tahu caranya yang nomor 1 guys penyebab padi panen tidak kompak nah ini guys perlu diperhatikan nih guys kenapa penyebabnya yaitu dikarenakan keterlambatan sulam padi guys jadi padi biasanya ditanam sistem biji ini guys tumbuhnya itu biasanya sekitar 60% guys jadi kebanyakan karena padi ini icirnya biasanya kan 22 guys 21 jadi banyak yang tidak tumbuh guys sekitar tumbuhnya itu biasanya 60% yang 40% tidak tumbuh guys jadi cepat-cepatlah ditumbuh disulam guys saran saya guys jangan disulam dengan bibit turunan guys karena bibit turunan itu masanya lebih panjang guys masa waktu panennya itu biasanya lebih panjang biasanya selang 15 hari guys dari bibit asli dari pabrik guys maksud guys jadi cepat-cepatlah disulam pada usia sedini mungkin guys nanti kapan-kapan akan saya beritahu caranya gimana padi itu masih dini sudah bisa untuk sulam nanti kapan-kapan saya akan cari akan beritahu caranya yang kedua guys padi tidak mau tumbuh tinggi nah ini guys sering ini di alami para petani guys padi sudah dibubuk banyak bubuk kompos ini untuk daerah lampung biasanya kalau 1 per 4 hektare itu biasanya 1 red guys terus kalau kimia itu biasanya ya sama teman-teman tapi kok tidak mau tumbuh tinggi ini apa penyebabnya guys jadi begini gini guys penyebabnya padi itu tidak tumbuh tinggi itu dikarenakan biasanya telat pemubukan guys jadi gimana supaya cepat tumbuh tinggi guys gini caranya guys cepat cepat lah dipupuk sedini mungkin di usia 10 sampai 15 hari cepat cepat aja pupuk gak usah nunggu nanti sulam belakangan tapi pupuk tersebut jangan banyak dikit aja dikit supaya apa untuk merangsang pertumbuhan guys sedikit aja apa pupuknya pupuknya yang jangan yang pupuk pupuk yang termasuk pupuk keras guys pupuk yang standar maksudnya pupuk yang standar itu standar SNI bagus guys nah ini pupuk dengan mutiara guys gak usah banyak-banyak selang seminggu nah biasanya itu kan emang anjuran waktu untuk mempupuk itu 15 hari tambah seminggu emang anjuran untuk pupuk padi nah terus cepat pupuk dengan pupuk yang guys biasa gunakan misalnya kayak pupuk orea NPK TS nah itu pupuk itu yang biasa guys gunakan bagus itu guys tapi saran saya untuk orea gak perlu banyak guys ya kalau kesini lahan anda yakin lahan anda itu subur gak apa-apa mau lambat lambat pupuk gak apa-apa padi itu tetap tumbuh subur tetap cepat tinggi tapi ini masalahnya ini di tanah lampung tanah pasir tanah pasir itu bukan termasuk kalau menurut saya itu bukan termasuk tanah subur yang termasuk tanah subur tanah jawa tanah merah ada di bagian lampung timur itu termasuk tanah subur disana tanpa kompos nanam jagung bisa tinggi kalau disini enggak guys disini nanam jagung tanpa kompos banyak itu tingginya paling setengah meter kalau enggak percaya bisa survei daerah lampung tengah di daerah saya di daerah rumpia selanjutnya cepat dipupuk terus guys padi panen jebluk keropos atau potong leher ini yang sangat penting ini yang perlu sangat diperhatikan banyak dihalami para petani petani itu guys padi tumbuhnya tinggi subur tapi kok panen jebluk ini apa penyebabnya guys banyak sekali yang enggak tahu dan sering sekali saya itu ditanyakan para teman-teman ini guys jadi begini guys penyebabnya itu karena sudah habis masa pertumbuhan sudah habis masa vegetatif baru dipupuk susulan nah itu guys penyebabnya karena padi itu punya masa vegetatif generatif masa pertumbuhan jadi pupuk itu sebaik-baiknya itu dipupukkan ke masa yang tepat kalau sudah masa vegetatif lebih baik jangan dibubuk guys karena ini akan malah merusak akar lama guys karena kalau sudah masa pertumbuhan itu guys kalau sudah masa pembuahan masa generatif itu padi itu sudah malas untuk tumbuh akar jadi dia memanfaatkan akar lama untuk pengisian bibit pembentukan buah jadi sudah dia malas untuk menumbuhkan akar tapi kalau dipupuk usia generatif usia masa per masa pembuahan akar lama malah rusak sudah akar lama rusak padi tersebut sudah malas untuk bikin akar lagi karena sudah habisnya masa jadi terus penyebabnya padi kropos dikarenakan mati akar rusak akar guys paham guys kapan sih masa pertumbuhan itu habis masa pertumbuhan itu habis 60 hari guys terus bagaimana cara pupuknya sebaiknya di pupuk itu sebelum 60 hari guys karena ini di ladang guys sebaiknya pupuk terakhir minimal 40 paling lambat 45 hari guys karena 45 hari itu sudah mendekati masa habisnya pertumbuhan guys nah gitu guys jadi itu saran saya guys pupuk jangan sampai terlambat pupuk cepat cepat lah di pupuk untuk pupuk susuran kedua jangan sampai mendekati masa habisnya masa pertumbuhan guys karena kalau masa habis pertumbuhan itu di pupuk pupuk itu mau gak mau itu tetap merusak akar biasanya misal kayak hari ini mubuk selang berapa hari itu biasanya kehujanan itu pasti sebagian akar rusak karena pupuk biasanya lonyot guys sedangkan masa pertumbuhan sudah habis padi sudah malas untuk bikin akar jadi akhirnya padi tersebut terus susah untuk ngisi akhirnya kropos potong leher dan sebagainya oke guys maksud ya apa yang saya omongin guys sekian dulu guys like comment subscribe dan tombol lonceng sekian dulu terima kasih wassalam oke thank you terima